Saya dapat bertumbuh dan berkembang ke arah yang baik, namun saya justru memberikan luka yang begitu mendalam. Tak henti saya menyesali oleh karena perbuatan saya menempatkan ibu saya dalam kesendirian yang memperjuangkan saya dan ayah saya. Kemudian, saya meminta maaf kepada kakak dan adik saya yang oleh karena perbuatan saya memberikan dampak dan kesan buruk. Saya berharap kelak keluarga kita dapat berkumpul kembali seperti sediakala sesuai dengan rencana baik Tuhan. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Agnes Gracia terlebih untuk orang tuanya yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Namun oleh karena perbuatan saya telah memberikan kecewaan yang begitu besar. Tak pernah terbayangkan hubungan yang telah kita jalani, mendapatkan cobaan yang begitu berat, terpisah jarak dan waktu, dan kerinduan yang mendalam. Tidak ada hari yang terlewatkan tanpa menyesali perbuatan saya yang mengakibatkan orang yang sangat saya sayangi terlibat dalam permasalahan ini, yang kemudian menempatkannya pada kondisi terburuk dalam hidupnya. Dengan pertimbangan yang kurang terukur, saat mendengarnya mendapatkan kelecehan seksual, saya menemui kebuntuan yang berdampak pada tindakan-tindakan kekerasan. Dengan penyesalan yang mendalam, tidak ada hentinya saya berdoa agar kita dalam melewati masa sulit ini. Saya mengucapkan permohonan maaf saya kepada Shane Lucas, teman saya yang tidak mengetahui apapun tentang permasalahan ini, namun harus bermasalah dengan hukum. Saya tidak menyangka perbuatan saya telah menempatkan kita dalam situasi yang sangat sulit. Saya meyakini bahwa kalimat yang sering kita lihat di lapas, yaitu kami yakin bisa berubah menjadi dogma kepada kita, sehingga perubahan ke arah yang lebih baik itu dapat terjadi. Saya berdoa kepada Tuhan agar kita mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dalam permasalahan ini. Saya mengucapkan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada masyarakat luas dan pihak terkait yang mendapatkan dampak langsung maupun tidak langsung atas perbuatan yang saya lakukan. Semoga kesalahan yang saya lakukan menjadikan saya lebih baik ke depannya. Majelis Hakim Yang Mulia, selama penahanan, saya menyadari dampak yang terjadi atas perbuatan yang saya lakukan. Tak pernah terpikirkan peristiwa itu akan terjadi. Seumur hidup sedikitpun saya tidak pernah menyukai kekerasan, bahkan memiliki suatu niat atau rencana atau pikiran untuk melukai seseorang. Tak pernah terbayangkan saya dapat melakukan kekerasan yang seharusnya tidak ada dalam pertemuan itu. Saya sungguh menyesali kejadian itu, karena memang pada dasarnya tidak ada niat atau rencana untuk melakukan kekerasan itu. Saya menyadari bahwa kurangnya pengendalian emosi dan amarah saya yang secara spontan meluat begitu cepat menimbulkan kejadian tanpa sedikitpun pertimbangan. Saat kejadian itu, saya mengakui emosi saya telah mendahului akal sehat saya. Saya memohon kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak tergiring dengan opini negatif dari publik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga tercipta keadilan berdasarkan kepantasan dan kelayakan. Majelis Hakim Yang Mulia, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan rasa kecewa atas tuntutan jaksa penutup umum yang menuntut dengan pidana maksimal tanpa sedikitpun mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan. Seumur hidup saya, saya belum pernah sekalipun bermasalah dengan hukum. Dengan usia saya yang masih 19 tahun, saya mengakui bahwa saya kurang bijak dalam mempertimbangkan resiko jangka panjang di mana seharusnya emosi dan amarah menjadi suatu cobaan dan tantangan untuk dikalahkan. Pada usia muda ini, saya meyakini bahwa saya masih dapat memperbaiki diri menjadi jauh lebih baik dengan meninggalkan cara-cara hidup yang salah dan berubah menjadi pribadi yang baru untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Majelis Hakim Yang Mulia, saya mempunyai pendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana bertujuan untuk membina agar orang itu dapat sepenuhnya menyadari kesalahannya, bertobat, dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, bukan untuk membinasakan atau menghancurkan seluruh hidupnya. Dengan penuh harapan, saya meyakini dengan usia saat ini saya masih dapat merubah sikap dan menggapai masa depan yang lebih baik untuk hidup saya keluar nanti. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pemasyarakatan Salemba yang telah memberikan pembinaan dengan baik kepada saya sehingga mendorong saya untuk melakukan pertobatan. Dalam penjara ini, saya menyadari bahwa banyak keluarga yang saya cintai mendapatkan penghukuman atas perbuatan yang saya lakukan. Penghukuman tersebut telah datang sejak awal secara langsung maupun tidak langsung dari kalangan manapun. Hati saya sangat tersayat ketika mendengarkan adanya berita yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan menyebut bahwa saya telah melakukan pelanggaran hukum yang banyak dan dapat menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan dan menyatakan saya mempunyai kekebalan hukum. Lebih lagi, tuduhan-tuduhan serius yang bersifat negatif lainnya ditujukan kepada keluarga saya sehingga menimbulkan rasa kebencian yang meluas terhadap saya dan keluarga. Saya berharap majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan penghukuman-penghukuman yang telah saya terima maupun keluarga. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa saya sangat terkejut ketika mendengar jumlah restitusi yang disampaikan Jaksa Penukup Umum. Sejak awal kejadian bertanggungjawaban atas kerugian yang dialami keluarga korban menjadi suatu beban moral bagi saya. Dengan jumlah restitusi yang sangat besar tersebut maka dengan itikat baik saya bersedia membayar restitusi sesuai dengan kemampuan dan kondisi saya. Yang mana saat ini saya sedang menjalani hukuman pidana belum mempunyai penghasilan dan tidak memiliki harta apapun. Saya memohon kepada majelis hakim yang mulia agar dapat mempertimbangkan hal ini sesuai dengan kondisi saya dan hukum yang berlaku. Majelis hakim yang mulia saat menjalani masa penahanan pada proses hukum ini saya mempedomani ayat Alkitab pada Hosea 14 ayat 2-3 yang menyatakan bertobatlah hai Israel kepada Tuhan alamu engkau telah tergelincir karena kesalahannya bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan katakanlah kepadanya ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. ayat tersebut mendorong saya benar-benar untuk bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan kepada keluarga saya kepada keluarga besar David terutama kepada David sendiri sebab saya telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kondisi kesehatan David seperti sekarang ini Majelis Hakim yang mulia dalam penyesalan yang saya rasakan dan pertobatan yang saya lakukan saat ini saya senantiasa menaikan doa seperti ada tertulis dalam kitab Masmur 51 ayat 3-5 Ya Allah tunjukkanlah belas kasihanmu kepada aku karena kasih setiamu karena rahmatmu yang besar hapuskanlah semua kesalahan yang kulakukan hapuskanlah kesalahanku bersihkanlah aku dari dosaku aku tahu bahwa aku telah melakukan yang salah aku selalu mengingat dosa itu dengan sikap penyesalan dan pertobatan saya sebagaimana saya sampaikan saya berharap Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu berbisik dengan hati nurani hingga pada akhirnya dapat memberikan keadilan yang sepantasnya kepada saya melalui ketukan palu Majelis Hakim yang mulia pada akhirnya saya memohon dengan segenap kerendahan hati agar Majelis Hakim yang mulia berkenpertimbangkan masa depan yang harus saya tentu karena saya yakin dan percaya Majelis Hakim yang mulia akan memutuskan perkara ini bukan untuk membinasakan atau mengakhiri hidup saya namun akan memutuskan dengan hati nurani yang penuh kemurnian demikian demikian nota pembelaan pribadi ini saya sampaikan pada persidangan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 semoga Tuhan menyertai kita semua hormat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati